Shalom saudara ulang Tuhan puji nama Tuhan jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini Saudara ulang Tuhan seorang perempuan Kristen menyampaikan ketidaksenangannya terhadap ustadz-ustadz yang selalu sibuk membahas ke Kristina dan Alkitab kepada beberapa ustadz saat live di Zoom dan saudara ulang Tuhan apa yang terjadi para ustadz ini pun terdiam tidak bisa berkata apa-apa dan saudara tanpa berlama-lama dan sebelum kita menuju mari terlebih dahulu menyimpan videonya di video berikut selama saya menjadi Kristen Pak kami itu tidak pernah membahas Quran dan Islam Pak agama kami itu tidak ada urusannya tetapi yang saya herankan kenapa ustadz-ustadz kalian di dalam ceramah-ceramah di masjid ya kemudian saya lihat di Youtube selalu menyinggung orang Kristen itu selalu Pak itu saya dengar sendiri dengan kuping saya ini karena ternyata setelah 4 tahun ini saya mempelajari Islam memang isi daripada Quran ini 90% adalah Alkitab yang dicuprik-cuprik kemudian ceritanya diubah nah jadi kalau kami mau menggugat kami akan menggugat ke Nabi Anda Pak karena Nabi Anda lah yang membawakan berita yang diprintir daripada Alkitab ini kemudian ketika kalian membuka Alkitab ternyata isinya tidak sama tidak sama dengan apa yang kalian gambarkan kalian bayangkan di dalam otak kalian itu kalian mengatakan kitab kami palsu nah tapi kami tugas orang Kristen apa Pak? karena itu sudah menjadi brainwash yang dididik dari kecil di dalam otak para muslim ini kami maklum Pak, bahkan kami berdoa untuk Anda semua kami berdoa, kami mengasihi bangsa ini karena itu kami gak mau jadi bangsa ini seperti Afganistan Pak yang menang rakyatnya lari karena syariat Islam akan ditegakkan di sana kami gak mau Pak karena ini ideologi yang sudah ditanamkan sejak kecil jadi apa tugas kami Pak? kami berdoa selain kami berdoa kami memberikan apologetika artinya kami memberikan hak jawab makanya ketika saya mengatakan kalian boleh bertanya tentang Alkitab? saya open Pak saya di Alhayat Indonesia dan setiap kali saya masuk stream kalian tanya Alkitab saya gak pernah gak jawab tetapi berikan kami kesempatan juga untuk mempertanyakan hal yang sama makanya ketika saya kemarin berdialog dengan teman-teman muslim misalnya dari Gerham Walaf kemudian dengan Umi Dini dan sebagainya mereka mengatakan begini ketika saya membuktikan bahwa Alkitab itu benar di dalam pergebatan-pergebatan dan mereka gak bisa membuktikan kesalahan kelihatan Alkitab akhirnya apa Pak? mereka mengatakan kamu gak berhak mempertanyakan Quran kami karena kamu tidak mengimaninya tetapi kami berhak mempertanyakan Alkitabmu karena kami mengimaninya nah ini logika yang aneh Pak jadi saya mengatakan Pak apa yang ada di Youtube sekarang ini ini baru sekitar mungkin dua tahun terakhir ini ya fenomena apologet-apologet dan perdebatan-perdebatan muslim-kristen dimulai dengan Christian Prince kami memberikan reaksi Pak atas atas Quran Anda kami memberikan reaksi atas Quran Anda yang mengatakan kami kafir kami seburuk-buruknya mahluk kami adalah binatang ternak kami disamankan dengan anjing dan binatang ya kemudian kami Anda Pak di dalam Al-Fatihah satu hari 17 kali Anda mengutuki orang Kristen dan Yahudi di dalam doamu jadi kami Pak kami berhak memberikan jawaban ya kami berhak memberikan jawaban dan kami berhak mempertanyakan balik apakah Quran Anda asli atau palsu ya kita sama-sama buktikan ya mana yang asli dan mana yang palsu jadi Pak Sarjono kami sebagai orang Kristen Pak kami gak butuh Quran ya makanya saya bertanya saya tuh heran kenapa ya orang muslim ketika di masjid itu kok khotbahnya mengenai Isa mengenai Musa mengenai Ibrahim terus mengatakan kami kafir mengatakan kami menyembah tiga Tuhan kok kepo banget mengurusin agama orang lain itu tuh saya tuh pengen tahu gitu loh apa sih sebenarnya ada di dalam Quran Anda apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh usat-usat Anda kok Anda tuh kepo dengan orang Kristen padahal kami orang Kristen gak pernah denger siapa itu Muhammad ya lahir di mana bapaknya siapa apa ajarannya Quran itu seperti kami gak pernah denger Pak sampai fenomena Youtube ini dibuka ketika kami mulai melihat oh itu Quranmu itu hadismu itu ajaranmu ternyata oh dari sini Muhammad mendapat wahyu oh begini caranya oh ternyata kalian tuh kitab yang diturunkan yang mana itu gak pernah ada di dalam teologi Yahudi maupun Kristen jadi Pak Sarjono ya kami sebagai apelajat Kristen apelajat itu artinya pembelaan iman kami siap sedia setiap saat memberikan jawaban atas pertanggung jawaban atas iman kami ya Pak dan kami punya jaringan murtadin di seluruh Indonesia itu jaringan kita besar sekali dan Pak Sarjono kami hanya merespon apa yang Quran Bapak katakan tentang orang Kristen bahwa kami ini kafir kami ini binatang ternak kami ini sejahat-jahatnya makhluk kami ini masuk neraka dan kalian mengutuki kami 17 kali sehari di dalam doa kalian dan kami berhak memberikan jawaban itu Pak terutama ketika gereja dibakar kepala kami dipenggal dan kita mendengar sendiri ini kalau gak salah ya mungkin dalam beberapa minggu 240 lebih misionaris Kristen di Afghanistan akan dibunuh ya dan ini Pak ideologi Islam ini Pak ya kami mengasihi Muslim Pak ya saya punya saudara Muslim Pak ya saya punya teman-teman Muslim saya mengasihi mereka ya saya menyebarkan kabar baik bukan kabar buruk ya saya tidak menaruh menaruh apa belati di leher mereka dan mengatakan kamu harus Kristen kalau kamu gak percaya Yesus gue bunuh enggak Pak saya mengabarkan kabar baik bahwa ada jalan keselamatan ya saya mengasihi Muslim tetapi ajaran Islam saya tidak bisa terima Pak apa yang diajarkan di dalam Quran Bapak itu sudah menista agama kami Pak selama ratusan tahun 1400 tahun ini dan kami berhak memberikan jawab dan kami mau meluruskan ini dan saya bersumpah Pak ya selama nfaat saya masih ada saya akan terus memberitakan kebenaran Injil sampai seluruh Indonesia dimenangkan Pak dan seluruh Indonesia mendengarkan Injil berita keselamatan berapapun harga yang harus saya bayar apakah itu nyawa saya apakah itu harta saya karena ketika saya terjun Pak di dunia apologet ini saya sudah siap dengan semua konsekuensinya ya walaupun demikian saya bukan berarti terjun bebas atau tidak punya persiapan ya saya belajar Pak saya belajar agama Anda ya makanya di batar-batar muslim mengatakan saya seorang profesional kenapa? karena saya belajar saya tidak terjun ke air tanpa saya bisa berenang lebih dulu ya saya tidak akan mempertanyakan Quran dan hadis dan agama Bapak tanpa saya punya pengetahuan begitu Pak Sageno jadi kami hanya merespon itu ya dan biarlah MPUI mendengarkan ini ya dan saya video-video saya hanya merespon dan tadi Bapak mengatakan kalau kami membacakan hadis Pak ya banyak orang muslim yang tidak punya kenapa? harganya mahal Pak kita beli hadis itu mahal Pak harganya mahal sekali ya Anda bisa-bisa tahu dan itu hadis ada enam yang sohi yang Anda terima dan ketika kami membacakan hadis itu Pak banyak yang terbuka matanya karena Pak tidak pernah dibahas sama ustadah Anda Anda itu kalau ke mesin tidak pernah bawa Quran beda sama orang Kristen Pak kami ke gereja kalau tidak bawa Alkitab disuruh keluar sama pendeta saya ke gereja tidak bawa Alkitab mau bawa apa kamu? bawa Alkitab kita belajar firman Pak di gereja kalau saya apologi ini Pak saya tidak pernah mendapatkan dari tester saya mau menyaksikan sama Bapak ya Pak gereja tidak pernah mengajarkan siapa itu Muhammad dan ajarannya Pak Pak Sajono ya saya menyatakan ya saya saya belajar Islam Pak itu bukan dari gereja Pak gereja tidak pernah singgung siapa itu Muhammad Pak apa itu Quran dan ajarannya ya saya belajar sendiri Pak saya mencari tahu dari buku-buku Islam Anda dari orang-orang bahasa Arab yang bahasa lidahnya Arab Pak mereka tahu artinya apa mereka yang membukakan apa yang ada di dalam kitab-kitab Islam Bapak ya saya belajar Pak saya kalau belajar bisa jam-jaman 6-8 jam sehari saya hanya mempelajari kitab-kitab Anda saya tidak sembarangan ngomong Pak baik selamat Tuhan itu cuplikan videonya ya seorang perempuan Kristen ya saat sedang live di Zoom yang menyampaikan beberapa hal penting mengenai para ustad yang selalu sibuk ngurusin Kristen yang selalu sibuk cerahkan tentang Kristen dan Alkitab dan menurut beliau itu hal yang tidak terpuji karena orang Kristen sendiri ya tidak selalu sibuk mengurusin agama mereka ya jadi harapan kita semoga pesan-pesan daripada perempuan ini sampai kepada para ustad ustad yang selama ini suka ngurusin agama orang lain ya suka membahas Alkitab membahas kekristina dan mereka membahasnya dengan ngaur saudara orang Tuhan ya harapan kita dengan apa yang disampaikan oleh perempuan ini mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak terpuji dan harapan kita hal yang sudah terjadi tidak lagi terjadi ya mereka berhenti membahas kekristinaan dan Alkitab sehingga diantara kita senantiasa terjalin yang namanya kedamaian dan kerukunan antar agama karena susah sekali kita mendapatkan kedamaian kerukunan kalau ustad ustad yang selalu membahas kekristinaan ini diberikan tanggung ya karena apa yang mereka sampaikan pun mengenai Kristen dan Alkitab ya kebanyakan ngaur ya tidak disuai apalagi ketika mereka membahas Alkitab ya misalnya ustad Ahmad Kinama yang sering membahas kekristinaan dan Alkitab ya pembahasannya pun tentang Alkitab pada ngaur semua ya tidak ada benarnya ya hanya memutarbalikan fakta kebenaran Alkitab saja jadi harapan kita ya semoga mereka sadar dan berhenti dan mereka fokus kepada umat mereka mereka fokus mengajarkan Al-Quran mereka saya tidak tahu pasti kenapa mereka selalu sibuk dengan kekristinaan harusnya mereka sebagai pemimpin agama ya menyampaikan isi kitab mereka kepada jamaah mengajarkan jamaah dengan kitab mereka sendiri bukan malah membahas kitab orang lain di dalam masjid ya saya tidak tahu pasti apakah mereka tidak punya ilmu agama mereka atau alasannya apa saya tidak tahu pas tapi harapan kita yang mereka tidak lagi membahas kekristinaan dan Alkitab dan saya tidak panjang lebaran menyampaikan pesan melalui video ini bagi saudara yang terberkati dengan video ini silahkan share video ini sebanyak-banyaknya dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua ya ya ya